Halo semua, saya Sabrina dan saya Elena Bencawan. Kami mau berbagi cerita kami sebagai socialpreneur. Kami adalah kakak beradik. Ikuti cerita kami melalui video ini. Kita adalah seorang pengusaha sejak kami kecil. Kami mendirikan dan berkarir di bidang fashion. Ada Subketur, Aidketur, Heritage, dan Shoe Glam. Heritage dan Aidketur adalah social enterprise yang keuntungannya mendukung Subshare. Subshare sendiri fokus kepada pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan wanita. Kami berharap dapat mengubah kehidupan para anak-anak, ibu-ibu, dan juga keluarga-keluarga prasejahtera. Hai, Anah-Anah Indonesia. Saya Sabrina Bencawan. Usia saya 20 tahun, seorang pelajar. Pendiri dari Organisasi Sosial Subshare, Pengusaha dan Social Development. Nama saya Alna Bencawan. Usia saya 17 tahun, dan saya adalah seorang aktivis sosial, pengusaha, dan pelajar. Kami adalah kakak beradik dari keluarga Bencawan. Menurut kami, socialpreneur adalah individu-individu yang ingin berdapat positif bagi negara kita atau bahkan dunia kita. Bagi kami, socialpreneur adalah seorang pekerja sosial dan seorang pengusaha yang bekerja untuk kebaikan. Socialpreneur sendiri terdiri dari dua kata, social artinya social danpreneur dari intrapreneur. Jadi, socialpreneur sendiri adalah individu yang konsen kepada permasalahan sosial dan mencoba memecahkan itu dengan membuat sebuah organisasi atau bisnis yang menggunakan commercial strategies untuk menyelesaikan masalah isu-isu sosial itu. Nah, untuk kami sendiri, kita pertamanya memiliki subshare, sebuah organisasi sosial. Lalu, kita membuat sebuah social enterprise bernama Heritage & Aid Ketur yang mendukung subshare sendiri. Jadi, Heritage & Aid Ketur termasuk kategori social enterprise. Yang dibutuhkan socialpreneur adalah keinginan untuk berkontribusi dan berpartisipasi untuk membuat negara kita bahkan dunia kita lebih baik lagi. Menurut saya, yang dibutuhkan untuk menjadi seorang socialpreneur adalah passion, komitmen, dan ketekunan. Yang pertama adalah passion. Kita harus passionate dalam bidang bisnis dan dalam social work. Saya ingat sekali, mainan pertama saya bukan masak-masakan, melainkan cash register atau kasir-kasiran. Dan saya juga passionate sekali dalam bidang sosial, karena itu adalah salah satu bentuk rasa syukur saya kepada Tuhan. Yang kedua adalah commitment. Untuk menjadi seorang socialpreneur, dari alal kami harus memiliki commitment untuk siap menghandle atau mengatasi segala hambatan dan tantangan yang kita akan hadapi. Dan yang ketiga adalah ketekunan. Selalu semangat bekerja untuk kebaikan dengan tulus dan dengan senang hati. Waktu itu kita mau jadi socialpreneur karena apa ya? Akhirnya waktu itu karena kita pengen bikin subshare, organisasi sosial kita tuh sustainable. Jadi enggak selalu bergantung pada donatur. Akhirnya kita buat social enterprise supaya bisa mendukung subshare itu. Jadi aku diri in heretics by Sabrina, dan saya diri in itu. Iya, ketur. Jadi seperti kata social finance sendiri, kita berusaha membuat bisnis yang bisa mendukung organisasi sosial subshare. Jadi yang perlindungan heretics by Sabrina ini lini batik. Dan history dibalik itu adalah, saya banyak melihat ibu-ibu dari pendalaman yang dari keluarga perasa sejahtera yang tidak bisa bekerja. Karena pertama, perlindungan yang kurang. Atau dua, mereka harus mendagang anaknya sehingga tidak bisa bekerja di luar. Padahal kebutuhan terus ada, dan mereka kan pengeluaran uang. Dan kadang untuk sehari-hari pun enggak kan sulit mencukupinya. Dan akhirnya saya berpikir untuk membuat produk lokal. And then, aku berpikir lagi. Aku juga pengen banget melestarikan heritage Indonesia. Jadi saya mikir, oke, batik aja deh. Jadi, moto heritage by Sabrina ini adalah satu produk seratus lempak. Kenapa itu? Karena batiknya sendiri dipayet dan juga dipaint oleh ibu-ibu dari pendalaman yang kurang mampu. Atau ibu-ibu dalam program Women Empowerment atau pemberdayaan wanita di subshare sendiri. Jadi, mereka kita berikan source of income. Jadi, mereka bisa punya hidup yang lebih baik. Bisa meningkatkan setara hidup keluarga mereka. Dan tidak sama itu aja, tapi profit kita atau keuntungan kita untuk mensupport subshares. Nah, heritage ini sendiri kita pasarkan melalui online, di department store, dan juga multi-brand store. Dan salah satu prinsip yang kita pegang adalah, kita mau heritage by Sabrina ini sukses sebagai brand. Dimana orang membeli produk kita karena menyukai produk atau brand kita. Bukan karena, oh ini buat charity. Jadi, saya nyumbang sekalian deh. Jadi, saya mau memakai social enterprise ini untuk charity ini sebagai additional point. Bukan sebagai main point. Jadi, saya mau membuat main point dari kebaikan saya sendiri adalah bisnis sukses karena produknya. Nah, dan bisnis dan subshares harus sama-sama terus berkembang. Tantangan terberatnya adalah, setiap saat kami harus kita men-switch cara berpikir kami di antara bisnis dan sosial. Dimana kita tahu bahwa bisnis means profit. Sedangkan subshares adalah tubuh proyek sosial, dimana pertimbangan utamanya adalah untuk membantu dan menolong sesama yang membutuhkan. Sebagai tambahan, kita mau bisnis kita kuat dulu dikeluar secara profesional. Kita ensure kualitasnya baik, dipasarkan dengan baik, dan bisa beradaptasi dengan kemauan pasar dengan baik. Baru, kita hubungkan dan mensupport kegiatan sosial di organisasi sosial kita subshares. Menurut saya, sukses dalam konteks sosial entrepreneur adalah sosial enterprise-nya sendiri harus pertama, berdampak positif untuk jangka panjang, kedua, sustainable, ketiga, konsisten, dan yang terakhir, ya pastinya harus tercapai goal-nya. Untuk kita sendiri, goal heritage base arena adalah untuk bisa berhasil mendukung subshares. Nah, balik lagi ke definisi sosial enterprise, heritage base arena harus apply commercial strategies, dimana akan menghasilkan bisnis yang sukses karena orang menyukai produknya, bukan karena semata-mata ini untuk cari tinggi. Nah, menurut saya, semua orang pasti punya definisi sukses yang berbeda-beda. Bagi saya, seorang sosial entrepreneur yang sukses adalah seorang sosial entrepreneur yang bisa berdampak dan mengikirasi. Yang pertama adalah memiliki karakter yang baik, memiliki motivasi dan bisnis yang tinggi, dapat menentukan prioritas dengan baik, memiliki pengertian bahwa sukses itu tidak instan, perlu waktu, perlu pengalaman, kegigihan, ketekunan, jatuh bangun, dan lain-lain. Tentunya memiliki iman yang kuat, mindset yang benar, tindakan dan tujuan yang terarah, dan selalu evaluasi terus, mulai dari filter report, sampai ke dampak-dampak dari program-program yang dijalani. Juga selalu mau berusaha, selalu mau memberikan yang terbaik, dan selalu milih untuk melakukan hal yang benar, bahkan di situasi yang salah. Jadi, untuk dana sub-share sendiri, kita ada dua sumber. Yang pertama adalah social enterprise kita, KSBK dan juga ACB Ketelun, dan yang kedua adalah donator, jika mereka bisa berdonate, kita welcome sekali. Tapi, concept sub-share dari dulu adalah kita tidak pernah menarik donator, tapi melainkan kita show ke publik, melalui website kita atau di social media, tentang program kita, aktivitas program kita, dan juga dampak yang kita buat, dan jika mereka setuju dengan itu, mereka bisa menyumbang. Jadi, seperti itu, konsep sub-share, dan again, kita sebenarnya bikin sub-share karena kita ingin menginspirasi orang, especially anak muda, untuk melakukan hal-hal positif. Bahkan, tidak melalui sub-share pun tidak apa-apa, tapi saya bayangin, kita hanya dua anak namaja biasa, dan apa sih yang kita bisa lakukan berdua? Kita harap bisa menginstrasi oleh banyak orang untuk melakukan hal-hal yang baik, dan I hope to see a better world. Cara kita ensure business dan sub-share sekalau improve adalah, kita lalu analisa apakah tiga bulan ini lebih baik daripada tiga bulan yang lalu. Jika memang lebih baik, kita akan coba introspeksi, dan juga melihat apa cara-cara yang kurang efektif dan kita coba-ubah. Dan jika memang lebih baik, kita akan coba maintain dan improve terus. Nah, untuk program selanjutnya sub-share, kita rencananya akan memberikan pinjaman modal kepada ibu-ibu dalam program pemberian wanita di sub-share. Nah, kita akan memberikan pelatihan keterampilan bagi mereka, misalnya make-up, bikin kue, masak, mayat. Nah, dengan modal yang kita berikan, akan memudahkan mereka untuk membuat bisnis, sehingga mereka bisa berpenghasilan dan meningkatkan tarif keluarga mereka. Nah, untuk yang kedua, kita berencana untuk membuat proyek, di mana kita akan membantu anak-anak muda, agar mereka siap terjun di dunia bisnis atau dunia profesional nantinya. Dan yang terakhir, kita akan segera meligalkan pelayasan sub-share. Untuk menjaga konsistensi dan mengembangkan program kami, tentunya kami harus memiliki target-target yang jelas, dan kami harus evaluasi terus. Maka dari itu, kita terjun langsung ke lapangan agar kami tahu program apa yang tepat, sehingga program yang kami jalani dapat efektif, efisien, berdampak luas, dan jangka panjang. Nah, kita passionate sekali dalam mendidik generasi penerus bangsa. Ada sebuah statistik yang mengatakan bahwa, if you invest $1 in early childhood education, it will return $16 later in life. Jadi, kita akan termotivasi untuk mendidik mereka, membina mereka menjadi future leaders yang akan berdampak untuk masyarakat. Kita mau build kapasitas mereka, dan membentuk karakter mereka dari usia dini. Dan program kami kedepannya adalah, kita mau fokus mengembangkan program di bidang pendidikan, dan Women Empowerment Program yang sifatnya jangka panjang. Di bidang pendidikan, kami ingin mempersiapkan generasi penerus bangsa yang kita akan negara kami Indonesia, dengan menanamkan nilai-nilai kehidupan yang akan membantu mempersiapkan mereka untuk masa depan. Di bidang Women Empowerment Program, kita mau terus melatih ibu-ibu yang kami bina, sampai mereka dapat produktif, berpenghasilan, meningkatkan taraf hidup keluarga mereka, bahkan membantu ibu-ibu lain untuk maju, dan yang terpenting untuk membawa dan mengantar anak-anak mereka menuju masa depan yang cenderlah. Untuk kisah suksesnya, mungkin kita mau dulu dari divisi pendidikan. Di divisi pendidikan, kita ada rumah belajar, di mana kita memiliki anak-anak kurang mampu, misalnya anak bulung, dan sebagainya. Dan itu semang sekali, yang dari awalnya, mohon maaf, karena anak kurang baik, karena anak karakternya sangat baik, bukan hanya bisa bertanggung jawab atas diri kita, tapi sudah bisa membantu orang lain juga. Dan selain karakternya sudah berubah, mereka jadi jujur, berprestasi, nilai mereka juga sekarang naik drastis, dan selain itu juga, tadinya mereka nggak tahu, mereka punya talenta di mana, sekarang mereka tahu tentang mereka di mana, dan kita bantu mereka untuk mengembangkan talenta mereka. Ada yang di keyboard, ada yang tarik tradisional, aplung, dan sebagainya. Dan sebenarnya yang paling penting di rumah belajar kita adalah, kita mau melihat anak-anak kita ini, menjadi generasi emas di Indonesia, yang bukan saja berprestasi, tapi juga berkarakter baik, dan juga membagakan Indonesia. Nah, untuk di beasiswa kita ini, kita sudah membantu banyak, anak beasiswa kita ini sampai ke jendela kuliah. Dan sampai yang bikin kita merasa pries sekali adalah, saat misalnya mereka datang di kita bilang, Kak, terima kasih banyak, bahkan Kakak, saya nggak jadi putus sekolah, nggak jadi putus kuliah, saya sekarang bisa lulus dengan kebaik, dan saya berjanji, saya akan merubah hidup keluarga saya. Dan menurut saya itu pries sekali. Dan tidak sampai itu saja, tapi kita senang sekali, orang yang kita bantu untuk bedang beasiswa, juga bisa give back to get to the society. Salah satu anak beasiswa kita, yang bernama Kansa ya, di Semarang, dia berprestasi sekali, menjuarai loba-loba nasional, dan bukan hanya itu, tapi dia sekarang membantu kita, menjadi perpajangan tangan dari sub-share. Jadi, Kansa ini membantu kita menyalahkan donasi untuk di Semarang. Nah, untuk bagian healthcare, atau kesehatan, untuk memberikan bantuan, untuk anak-anak berkenak di berat, kita sudah membantu juga banyak anak-anak berkenak di berat. Tapi, ada satu yang istilah sekali, ada satu anak yang namanya Abi, yang Abi ini, saat kita ketemu, belum bisa berbicara, karena tidak ada langit-langit mulut. Abi mencerita beri Shokka, di mana mukanya tidak, awalnya, maaf, 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 matanya aja, dulunya jadi pelipis. Terus berbicara sama sekali, sekarang Abi sudah jauh lebih baik lagi, selama menemui pengobatan dan operasi, dan bahkan sekarang Abi sudah bisa memimpin ngaji, di majid, dan juga bisa merepresentasikan, sekolah dia di lomba-lomba di Indonesia. dan untuk pemberian medical treatment untuk warga-warga, dan juga membantu banyak orang agar mereka sembuh. Dan untuk sekarang, going on to employment program atau pembadaan wanita, di mana kita memberikan training-training untuk peterampilan bagi orang-orang mampu, agar mereka bisa berpenghasilan, sudah banyak dari mereka yang akhirnya sudah berpenghasilan. Ada yang mereka bantu krias wajah keliling, jika ada yang menikah, atau sebagainya. Ada juga yang berjualan tumpang, untuk acara-acara di sekitar rumah mereka, dan ada juga yang menjual kue-kue jajanan pasar, bagi orang-orang di lingkungan mereka. Dan kita juga mengajakkan mereka mulai untuk berjualan melalui online, karena buat kita, perancap itu sangat bagus, dan lagi pulang gratis, dan bisa mencapai banyak sekali orang-orang dan potential customers. Dan untuk yang terakhir, yang nikah massal, kita juga sudah membantu banyak pasangan-pasangan yang sudah tua, sudah memiliki anak, tapi belum menikah secara rasa, kita bantu mereka untuk menikah secara rasa, dan juga akte lahir anaknya diputihkan, agar anaknya bisa masuk dalam akte lahirnya sebagai anak dalam pernikahan. Jadi, ini akan membantu mereka agar anaknya bisa masuk ke sekolah negeri, anaknya kalau bisa menjadi polisi, atau menjadi perjalan lainnya yang ada di cover, bisa, dan juga akan mereka bisa memiliki BPJS, karena itu pun dikali. Pesan saya untuk anak Indonesia adalah, kita sebagai anak-anak Indonesia, punya kewajiban untuk make Indonesia a smarter nation. Start now and start young. Untuk melakukan hal-hal positif, kita tidak usah menunggu kayak sukan atau dewasa atau melakukannya. Dan kita tidak usah menjadi Mother Teresa, atau tidak usah membuka ISM sosial untuk berdampak positif, karena saya yakin semua dari kita mempunyai porsi masing-masing untuk berdampak positif di dunia ini. Dan last thing, intinya adalah, marilah kita cari porsi kita untuk berdampak positif di Indonesia. Dan do it now, karena apa yang kita melakukan, asal mau, pasti bisa. Pesan saya untuk anak-anak Indonesia adalah, yang pertama, jangan pernah berhenti belajar. Belajar dari siapapun, kapanpun, dan dimanapun juga. Belajar secara horizontal dan sertikal, dengan orang-orang di atas kita, di bawah kita, dan di sekeliling kita. Saya percaya, pasti ada sesuatu yang positif, yang kita bisa pelajari dari setiap orang. Dan yang kedua adalah, terus menebar kebaikan, dan semangat yang positif, di lingkungan kita masing-masing. Saya belajar bahwa, bahagia itu bukan hanya saat kita membahagiakan diri kita sendiri, tapi saat kita bisa, mengubah hidup orang lain secara positif, atau bahkan sesederhana, membuat orang lain tersenyum bahagia, ditulah kebahagiaan yang sebenarnya. Dan saya juga ingin share bahwa, untuk berbagi, atau menebar kebaikan, kita gak perlu bantu seribu orang, atau bahkan bangun sekolah gratis, untuk anak-anak yang tidak mampu. Tapi kita bisa mulai, sesederhana, semangat tim temen kita yang lagi down, atau kita kasih temen kita penjempen. Kita gak pernah tahu, seberapa besar dampak, dari tindak kebaikan kita, di hidup orang lain. Dan jangan menyerah, saat kita dihadapi oleh cobaan, dan tantangan. Bersyukur atas itu, belajar dari situ, and grow from it. Dan yang terakhir, dan yang paling penting adalah, selain selalu berusaha, semaksimal mungkin, untuk memberikan yang terbaik, dalam apapun yang kita lakukan, selalu berdoa, melibatkan, dan mengenalkan Tuhan. Terima kasih banyak sudah menonton, dan semoga bermanfaat. selamat menikmati.